5 calon mesin gol timnas Indonesia di piala FFU23 2022 Piala FFU23 2022 akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Gelarin ini akan menjadi ajang untuk wujud gigi bagi timnas Indonesia U23. Lalu siapa yang akan menjadi andalan timnas Indonesia U23 di lini depan? Jangan khawatir, beberapa nama siap untuk menjadi andalan pelatih Sintayong di lini depan. Berikut 5 calon mesin gol timnas Indonesia U23 di piala FFU23 2022. Di posisi kelima ada Hanis Sagara persikabos 1973. Daftar ini akan dimulai dengan Hanis Sagara yang dibawa Sintayong ke piala FFU 2020. Meski jarang mendapat kesempatan untuk bermain di piala FFU 2020, Hanis selalu memberikan segalanya saat diberikan kepercayaan. Setelah tidak mampu mencatatkan nama di papan skor dalam laga-laga piala FFU 2020, keran gol Hanis Sagara mungkin akan terbuka di piala FFU23 2022. Pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki kans lebih besar untuk tampil sebagai starter karena persaingan di U23 tak seberat level senior. Kemudian di posisi keempat ada Ronaldo Kuateh. Pemain 17 tahun milik Madura United, Ronaldo Kuateh ada di posisi selanjutnya. Dia belum lama ini baru menepetkan panggilan untuk menjalani tugas internasional. Akan tetapi dia tidak ikut ambil bagian di piala FFU 2020. Pemain keturunan Liberia ini berposisi asli sebagai sayap kanan. Akan tetapi dia diakini memiliki kemampuan untuk mencetak gol yang lumayan baik. Sejauh ini Ronaldo Kuateh sudah tampil 8 kali untuk Madura United, Liga 1 2021-2022. Dia juga mencetakkan 3 penampilan di piala Mempora 2021. Menarik untuk melihat aksi Ronaldo Kuateh di timnas Indonesia U23. Yang ketiga, Amiruddin Baguskafi. Amiruddin Baguskafi adalah penyerang selanjutnya dalam daftar ini. Bermain untuk FC Utrecht U21 di Belanda. Dia tampil cukup Bagus selama berkarir di Eropa. Sementara itu Bagus cukup berpengalaman di level internasional. Pemain berusia 19 tahun itu pernah bermain untuk timnas Indonesia U16 dan U19. Dia juga pernah mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia senior. Kini Bagus diharapkan BISAR berkontribusi untuk timnas Indonesia U23. Di posisi kedua ada Taufik Hidayat. Selanjutnya adalah penyerang muda persija Jakarta, Taufik Hidayat. Pemain 22 tahun itu tampil cukup Bagus untuk persija di Liga 1 2021-2022. Meski sering main dari bangku cadangan. Taufik belum mencetak gol dalam 11 penampilan untuk persija di Liga 1. Tetapi dia sudah mencetakkan 1 asis. Kenati belum mencetak gol di Liga 1, Taufik juga mencetakkan nama untuk persija Jakarta di Turnamen Pramusim Piala Mempora 2021. Dia mencetak 1 gol dan 1 asis. Yang mengantarkan persija menjadi juara. Di Piala FFU 23 2022, Taufik bisa menjadi pilihan untuk Sintayong. Di posisi pertama ditempati pemain persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Posisi pertama dalam daftar ini diisi oleh pemain muda persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Pemain 17 tahun itu tampil sangat baik di Liga 1 musim ini. Bagaimana tidak, dia sudah mencatatkan 3 gol dan 4 asis dalam 12 penampilan untuk persebaya. Teranyar, Ferdinand mencetak gol dan membuat asis yang membantu persebaya menang 3-1 atas Bali United. Menilik performa Ferdinand sekarang, wajar jika media Inggris The Guardian memasukkan namanya dalam daftar 40 pemain muda terbaik dunia di 2021. Kualitas Ferdinand bisa menjadi andalan tim nasi Indonesia di Piala FFU 23 2022. Sekedar informasi, Ferdinand bisa main sebagai sayap kanan ataupun gelandang serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!